Intro Halo teman-teman sekalian dimanapun anda berada jumpa lagi bersama kami ya Pada kesempatan ini saya akan mencoba men-share suatu hal unik Dimana dalam satu pohon ada ratusan sarang burung Seperti ini ada di belakang saya kebetulan ini saya ada di atas pohonnya Nah pada kesempatan ini teman-teman ini memang unik sekali Semoga nanti menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi teman-teman sekalian Selamat menonton dan jangan lupa like dan subscribe Thank you Nah ini dialah pohonnya yang saya maksud kurang lebih tingginya ini adalah 25 meter Pohon ini memang tidak terlalu rimbun namanya juga di tempat yang panas Kemudian di sekitar rantingnya itu disitulah sarang-sarang burung yang saya maksud berada Jadi sudah tidak bisa dihitung lagi Ini mungkin perkiraan dalam satu pohon ini ada seratusan sarang Nah teman-teman saya tidak bisa me-videokan terlalu dekat Karena percuma saja burungnya juga akan kabur atau akan terbang ketika kita mendekat Ini luar biasa sekali ini merupakan jualan itu unik ya dan baru juga saya temui kali ini Nah ini kalau sarangnya seperti ini Jadi sarangnya itu bergelantungan Nah ini saya coba ambil ya Misalnya sudah berada di atas pohonnya ini Nah ini dia Jadi bergelantungan di ranting-ranting pohon Nah ini dia teman-teman saya coba ambil ya Tapi disini saya cuma melihat saja atau memvideokan saja saya tidak bermaksud untuk merusak Ya Karena ini merupakan ya hal yang harus dilestarikan dan dipelihara Nah artinya jangan sampai punah Nah ini dia teman-teman Ini sarangnya ini terbuat dari Ya beberapa dedaunan ya Oke sorry bukan dedaunan tetapi ini daun-daun seperti semak-semak begitu ya Jadi disusun sedemikian rupa oleh burung tersebut Sehingga menyerupai sarang Nah sarangnya ini hampir sama dengan sarang burung pipit Nah ini kita coba turun ke bawah Nah kemudian sarangnya itu kalau sudah menetas kemudian anaknya itu sudah terbang Jadi sarangnya itu akan jatuh Nah ini dia teman-teman seperti yang saya maksud tadi bahwa Daun-daun tumbuhan itu dianyam ya Sedemikian rupa Coba dilihat Nah ini kayak anyaman gitu ya Nah ini pun belum kering ya Jadi masih segar Artinya burung tersebut mengambilnya ketika daun itu masih segar juga Ya mungkin ada sebagian yang sudah kering Tetapi kita bisa nilai disini bahwa daun-daunnya itu masih segar Karena ini sudah beberapa hari mungkin Nah Sebenarnya burung-burung tersebut ini berada disini ya di pohon ini Tetapi Kemungkinan ini burung tersebut ketika dia hinggap di suatu pohon Dan bersarang maka Mereka tunas atau daun-daun itu akan berguguran Kemudian ketika berguguran Ya seperti ini Pohon ini Maka mereka akan mencari tempat lain Yaitu pohon lain Nah seperti ini Sehingga ketika pohon yang tadi berguguran daunnya Maka mereka pindah ke pohon yang Satu lagi yang daunnya masih rembun Nah demikian proses perkembangan atau Untuk sarang burung ini Nah ini saya hanya sekedar berbagi Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih